Intro Walaupun sempat terkendala sebanyak 3 kali skor sedikarenakan jumlah anggota Dewan yang tidak hadir akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun menyetujui rancangan peraturan daerah Toran Perda Perubahan atas Perda No. 9 tahun 2011 tentang retribusi yang telah disahkan menjadi Perda di mana sidang rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran OPD Kabupaten Karimun persetujuan ranperda tersebut sangat diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal ini Bupati Auno Rafik telah mendapatkan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan diselah pembukaan sidang rapat paripurna rancangan peraturan daerah atau ranperda Ketua DPD Karimun M. Yusuf Sirat mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertibdewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota selanjutnya memperhatikan dan melihat jumlah lapor hadir anggota DPD untuk masyarakat paripurna pada hari ini setelah kami hitung berdasarkan data aksen dan kehadiran cara fisik bernyata jumlah korum masih belum terpenuhi sementara itu selesai pelaksanaan rapat paripurna Bupati Karimun Auno Rafik menjelaskan bahwa kedepannya akan menggunakan sistem elektronik berdasarkan pasal 68 yang telah dibahas bahwa pembayaran dapat dilakukan secara manual ataupun dengan elektronik seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa kota di Riau dan Kepulauan Riau Dengan menggunakan pajak sistem online kedepannya diharapkan kesadaran para wajib pajak dapat lebih terarah sehingga retribusi memiliki fungsi terhadap pembangunan daerah Dari Tanjambalek Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan